Yo yo yo, balik lagi bersama gue Yohanes Edo Oke, di episode kali ini gue akan membahas satu game yang sedang happening Atau sedang booming-boomingnya Namanya adalah Ni no Kuni Untuk itu, let's check it out Disclaimer, semua video di Yohanes Edo Channel bersifat edukasi Segala saran dan spekulasi yang saya akan membukakan di video ini Hanya merupakan opini saya pribadi Semua resiko atas pembelian dan transaksi apapun di dunia kripto Menjadi tanggung jawab penonton masing-masing Oleh karena itu, do your own research Lakukan riset mandiri sebelum kalian memputuskan untuk transaksi di dunia kripto Oke, untuk yang pertama kita bahas dulu website-nya ya Websitenya adalah ninokuni.netmarble.com.in Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut Kita tonton dulu bagaimana trailernya Karena game ini adalah game MMORPG Sehingga gameplay dan ceritanya adalah pokok penting disini Kita langsung mulai game trailernya Thank you for participating in the Soul Diver's Closed Beta Test Now, are you ready to join me? Let me introduce you to Ni no Kuni Cross Worlds First, take a look at each character's unique weapons and various skills Next, these partner familiars are eager to help you Familiars will fight loyally by your side Discoveries await you on your adventure Travel the world on unique mounts Make a statement with various costumes And express yourself by interacting with Ni no Kuni Cross Worlds unique social objects Danger has been detected in Ni no Kuni Cross Worlds We need your help adventurers Monsters are threatening adventurers everywhere Don't forget, to defeat powerful foes You must fight together Now adventurer, are you ready to enter your exciting new world? Okay, nama gamenya adalah Ni no Kuni Cross Worlds Dia itu available-nya mulai 25 Mei Nah, disini saya video pertama 30 Mei Dan saya sudah mencoba gameplay-nya Nah, disini ada beberapa versi Kalian bisa main di PC Di Google Play Dan juga di App Store Oke, ini adalah story-nya Anda akan memasuki dunia baru Dalam game virtual reality Bernama Salt Diverse Bernama Salt Divers Seorang gadis misterius bernama Rania mempercayakan sebuah misi. Saat Anda menjelajah dan menjadi lebih kuat, Anda akan menyadari bahwa dunia ini bukan dunia maya. Membangun kembali kerajaan Anda yang dijarah oleh musuh yang kuat, dan selamatkan dua dunia yang terhubung dari kehancuran. Nino Kuni Crosswalk Nino Kuni Crosswalk ini buatan dari Netmarble. Kalau kalian yang gak tau Netmarble, dia adalah developer game yang lumayan terkenal. Ada beberapa game yang mungkin kalian sudah pernah dengar namanya dan dibuat oleh mereka. Ada Seven Knight 2, ada Nino Kuni Crosswalk yang sekarang kita sudah mau bahas. Ada The Seven Deadly Stings, ada juga A3 Still Alive, ada Lion Age mungkin yang salah satu adalah game yang paling terkenal dari dia. Ada juga Everyday Marble, ada King of Fighters, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang salah satu developer game yang sudah punya nama, apalagi di Indonesia. Berikutnya ada lima karakter yang bisa kalian pilih. Yang pertama adalah Engineer, yang kedua adalah Destroyer, yang ketiga adalah Swordman, yang keempat adalah Witch, dan yang kelima adalah Rouge. Untuk pilihan yang mana yang terbaik, menurut teman-teman yang sudah main di server Korea yang lebih dahulu, yang terbaik dan terbagus dan termudah adalah yang pertama adalah Engineer, dan yang kedua adalah Rouge. Disusul oleh Swordman, dan Destroyer lalu baru Witch. Jadi menurut mereka Witch salah satu yang paling susah. Nah, saya sudah mencoba bermain dengan menggunakan Witch, tapi menurut saya setelah saya coba Witch-nya itu jaraknya cukup pendek. Jadi menurut saya paling bagus itu Engineer dan juga Rouge. Berikutnya adalah Familiars. Jadi kita bisa dibilang ada pet atau hewan yang mengikuti kita. Ada beberapa pilihan dan juga beberapa elemen. Nah, disini banyak banget yang lucu, dan menurut saya juga bagus-bagus nih. Jadi kalian bisa dapetin gacanya dan cari pet atau familiar yang terbaik untuk kalian pakai. Lalu ada beberapa map yang bisa kalian jelajahi juga. Ada Eastern Heartland, ada Burning Desert. Seperti kalau di RO itu morok gitu ya. Berikutnya adalah Witchwood, kota yang lebih memberikan misteri. Ada juga Winter Wonderland, kota-kota salju yang dipenuhi oleh Snow and Ice. Lalu ada juga Kingdom, jadi kalian itu bisa membuat kerajaan sendiri bersama teman-teman kalian. Lalu juga ada beberapa customization dari Kingdom ini. Jadi bisa di-adjust di beberapa hal. Bisa kalian dekorasi sesuai dengan keinginan kalian. Nah, berikutnya adalah Defense. Jadi menurut cerita kalian itu akan diserang oleh monster. Jadi kalian harus melindungi Kingdom kalian, atau kerajaan kalian. Berikutnya adalah Relic War. Nah, disini ada pertarungan antara Kingdom, atau antar kerajaan, untuk mendapatkan powerful relic. Berikutnya ada Kingdom Invasion, di mana kalian itu bisa bersatu dan melawan Kingdom-Kingdom lainnya. Berikutnya adalah Capital. Nah, satu per server. Kalau kalian itu mempunyai Kingdom terbaik, kalian itu akan menjadi Capital. Jadi penghargaan untuk Kingdom atau kerajaan yang terhebat. Yang menarik adalah game ini adalah Game Play to Earn. Jadi bisa dibilang ini adalah NFT Gaming. Income-nya itu kita belum tahu, tapi tidak begitu besar pendapatannya, karena dia itu Free to Play. Jadi ini salah satu uji coba juga ya. Salah satu game MMORPG yang lumayan bagus, menurut saya, dari Game Play dan lain-lain, di gadang-gadang bisa mendapatkan penghasilan. Tapi balik lagi, kalau kalian tuh mindsetnya masih seperti orang lama, orang dulu yang, gue tuh hanya main game, hanya untuk dapat cuan, kayaknya game ini nggak cocok, karena ini adalah Game Play to Earn, dan Free to Play. Tapi kalau buat teman-teman yang pengen, aduh gue dapat penghasilan juga, dari bermain game yang gue suka, dan juga gue utamanya adalah main game ini, mungkin game ini adalah game yang cocok buat kalian. Ini adalah tampilan dari gamenya ya, namanya Ninokuni Crossworld, dan dia itu masih dalam tahap peta. Kalian bisa select server aja. Nah, di sini kalian bisa masukkan email dan password, yang sudah kalian buat. Nah, karena ini ada versi komputer, sebelum bisa kalian main komputer, kalian tuh harus daftarkan email ini, di Android atau Apple kalian. Di sini saya masukkan saja. Oke, lalu saya mencoba kemarin bermain di server Aqua Aquarius. Ada banyak server di sini. Kalau menurut teman-teman di Indonesia, itu yang rame adalah Aqua Aquarius, Aqua Libra, dan Aqua Virgo. Tiga server itu yang katanya rame dimainkan oleh orang Indonesia. Saya masuk aja di sini. Ternyata di server Aqua Aquarius ini, sudah sangat padat. Per hari ini saya main, saya ingin masuk server, ternyata ada 1074 player yang sedang waiting untuk masuk atau connect ke game ini. Ini menunjukkan bahwa game ini dalam kondisi yang sangat laku. Banyak orang yang ingin mencoba bermain di game ini. Sambil kita tunggu, lalu kita masuk ke ulasan gamenya. Oke, kalau kalian sudah bisa masuk, kalian akan diberikan pilihan. Ada beberapa karakter di sini. Nah, saya menggunakan Witch karena saya penasaran dengan Witch dengan skill-skillnya. Tapi kalau saya disuruh mengulang dan bikin karakter baru, saya akan membuat pilihan pertama adalah Engineer atau saya menggunakan Rogue. Kemungkinan besar saya menggunakan Rogue sih kalau saya bikin ulang. Kita masuk aja ke karakter yang saya sudah bikin. Ada 3 event nih yang sedang diselenggarakan. Ada 7 Days Check-in. Saya baru hari keempat. Ada Dice Event. Jadi di sini kalian bisa roll aja dan akan mendapatkan hadiah. Misalkan ini, dapat Rp. 5.000. Lalu kita putter lagi. 5.000. Oke, dapat uang lagi Rp. 10.000. Lalu adalah Welcome to Evermore. Nah, di sini kalian memupukan aja event kumpulin apa yang mereka suruh aja nih buat dapatkan bonus-bonusnya. Lalu yang menarik, kalau kalian tidak main, kalian akan mendapatkan hadiah dari Brick. Jadi kalau kalian main dan tidak main, mungkin berbeda. Tapi kalau kalian nggak bisa main terus, terutama buat kalian yang udah kerja, kalian tuh mendapatkan bonus juga loh kalau kalian nggak main. Nah, ada beberapa yang menarik. Nah, di sini ada Familiar. Nah, ini Familiar. Kalian bisa klik aja. Kalian bisa pilih. Nah, dia bisa memakai skill. Kalian bisa ke pojokan atas, lalu ke Familiar. Kalian bisa lihat. Nah, ada beberapa Familiar di sini. Bisa di Fusion, bisa dinaikin level, bisa di Enchantment, dan lain sebagainya. Lalu, untuk karakter juga. Kalian bisa ada skill-nya. Ada mon juga nih. Nah, monnya ada pilihan. Karena saya baru punya satu, kalian bisa gunakan monnya. Nah, di sini. Saya menggunakan mon saya berupa kucing. Halo, kucing. Nah, begitu. Lalu ada juga bonus nih. Dari kita check-in. Lalu ada juga Bundle. Untuk hadiah-hadiahnya. Lalu ada juga Familiar nih. Hadiahnya juga. Lalu ada bonus-bonusnya. Yang kalian bisa dapat, kalian bisa masuk ke Mail. Kalian bisa ambil aja semuanya. Nah, lalu di sini sistemnya itu sebenarnya serba otomatis. Kalau kalian ingin main, misalkan main quest. Kalian tinggal pencet aja main quest. Kalian mau yang mana. Misalkan yang ini, go to Giggle. Dia langsung jalan otomatis. Nah, tinggal masuk aja ke yang mana. Jadi sistemnya itu serba otomatis. Langsung dia jalan sendiri menuju ke map-nya. Lalu kalau kalian juga misalkan mau ke map yang lain agak jauh. Kalian tinggal buka saja map-nya. Di sini tinggal klik aja. Travel food. Nah, kalian bisa jalan. Kalau kalian sudah mempunyai kendaraan, di sini saya gunakan kucing berjalan agak lebih cepat. Seperti itu aja. Lalu untuk musuhnya pun bisa dibikin auto. Misalkan di sini saya ingin melawan musuh. Kalian bisa klik aja untuk auto. Nah, di sini ada 3 elemen. Saya bisa menggunakan elemen yang bagus untuk melawan mereka. Contohnya. Ada item buff juga di sini. Ada buff-nya. Kalian mendapatkan uang bisa ke sini juga. Ada potion juga yang bisa di auto. Di setting. Di sini kalian bisa setting semuanya untuk auto. Nah, cara mainnya seperti itu. Lalu setelahnya gameplaynya agak mirip seperti Genshin Impact menurut saya ya. Buat teman-teman gimana? Kalau kalian merasa game ini bagus dan menurut kalian ini loyak untuk dimainkan, kalian bisa komen di bawah ya. Ini game menurut gue cukup menarik. Tapi kalian harus berpikir untuk fun dulu ya di game ini. Jangan berpikir untuk hanya mendapatkan income aja. Oke, segitu aja review saya tentang Ni No Kuni Cross World. Menurut saya game ini lumayan bagus dan layak untuk kalian coba untuk mainkan. Tapi pikiran kalian itu harus berpikir untuk kalian itu menyenangi game ini dulu baru berpikir cuannya. Jadi bisa dibilang itu lebih ke arah play and earn. Jadi kalian bermain dan mendapatkan untung. Tidak bisa berpikir lagi kalian itu hanya bermain dengan untung karena kemungkinan besar kalian akan cepat bosan dan meninggalkan game ini. Apalagi MMORPG itu butuh waktu dan ketelantenan dalam bermainnya. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa terus support saya dengan cara subscribe di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cuan cuan cuan. Dadah!